Pilih Rehabella menemani Anda di Kompasi Yang Saudara. Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian ke Bali menjalani sidang kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Hari ini Jaksa menghadirkan 6 saksi. Selain Yassin Limpo, sidang juga mengadili terdakwa Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono. Ketiganya mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa. Yassin Limpo didakwa memeras dan menerima gratifikasi dari para anak buahnya. Uang dugaan korupsi senilai 13,9 miliar rupiah digunakan sebagian untuk keperluan pribadi dan anak-anaknya. Informasi lebih lanjut ada rekan kami Triksi Valencia di Pengadilan Pidana Korupsi Jakarta. Triksi ada 6 saksi dan posisinya apa saja serta memberikan kesaksian apa terhadap ketiga terdakwa? Ya Bella, sebenarnya ada 7 yang disampaikan oleh pihak KPK atau dalam hal ini adalah Kepala Pemberitaan KPK Ali, Fikri. Namun tadi disampaikan bahwa ada 6 yang kemudian hadir dan juga memberikan keterangan. Yakni ada dari Dirjen Perkebunan, Sekretaris Badan Karantina, Funksional Perencanaan Muda pada Badan Karantina, Sekskaban PPSDMP, Ketua Kelompok Substansi Keuangan dan Barang milik negara, lalu ada Kabak Keuangan Badan Ketahanan Pangan. Nah memang ada beberapa hal atau beberapa saksi yang kemudian berkaitan dengan keuangan ataupun juga yang mengetahui terkait dengan permintaan dan juga keuangan yang ada di pihak Kementerian Pertanian. Sehingga inilah yang kemudian didalami oleh Jaksa Penuntut Umum Bella. Yakni kalau tadi baru ada 2 saksi yang saat ini adalah saksi kedua yang sedang dimintai keterangan. Tapi kalau kami merangkum sedikit apa yang sudah digali dan juga dikulik dari saksi yang pertama yakni dari Andi Nur Alamsyah yakni Dirjen Perkebunan. Memang dari Jaksa Penuntut Umum ini ingin mengetahui seperti apa permintaan-permintaan yang datang. Baik dari mantan sekjen yakni Kasdi Subakiono maupun juga dari pihak-pihak lain yang meminta langsung kepada Andi Nur Alamsyah maupun juga pihak lainnya yang berhubungan atau di dalam Dirjen Perkebunan. Untuk memenuhi permintaan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ataupun juga keperluan-keperluan baik Syahrul Yassin Limpo maupun juga keperluan lainnya yang memang berkaitan. Tadi disampaikan ada beberapa hal Bella yakni kalau misalnya terkait dengan permintaan dari keluarga ini ada 2 kali permintaan yang tapi tidak dipenuhi oleh Dirjen Perkebunan. Karena memang pada saat itu dikatakan dananya tidak mencukupi atau tidak memiliki dana sehingga permintaan terkait dengan 450 juta dan juga 50 juta ini tidak dipenuhi. Lalu kemudian juga ada terkait dengan pergeseran anggaran yang terpaksa dilakukan oleh Andi Nur Alamsyah selaku Dirjen Perkebunan untuk memenuhi permintaan-permintaan yang datang baik dari Kasdi Subakiono maupun juga dari Panji yakni dikatakan ini adalah ajuda dari Syahrul Yassin Limpo. Tadi dikatakan terkait dengan pergeseran anggaran ini mengenai penyewaan private jet sebanyak 2 kali lalu kemudian juga ada permintaan-permintaan yang tidak berkaitan dengan kedinasan yang dikatakan ada total 317 juta yang terpaksa dipenuhi oleh Dirjen Perkebunan untuk memenuhi keperluan dari Syahrul Yassin Limpo. Dan tadi yang di point out juga adalah salah satunya ada ungkapan dari Kasdi Subakiono yang mengatakan bahwa jika memang tidak dipenuhi maka menteri akan marah dalam hal ini adalah mantan menteri Syahrul Yassin Limpo. Jadi memang sampai saat ini masih digali dan juga dikulik terus terkait dengan permintaan terhadap Syahrul Yassin Limpo maupun juga terhadap keluarganya yang dimintai ataupun juga terpaksa dipenuhi oleh pegawai-pegawainya yang ada di Kementerian Pertanian. Bila, baik tadi ada 6 saksi dari seharusnya 7 saksi yang hadir pada hari ini dan masih ada pemeriksaan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh mantan menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kita akan tunggu perkembangannya seperti apa. Terima kasih Triksi Valencia langsung dari Tipikor Jakarta.